1. Respon Riko Simanjuntak ketika posisinya di Persija Jakarta digantikan anak bau kencur. Respon pemain Persija Jakarta Riko Simanjuntak saat posisinya digantikan anak bau kencur. Pemain muda macan Kemayoran Alfrianto Niko mengungkapkan kegugupannya ketika pertama kali diturunkan Persija Jakarta di Piala Menpora 2021. Bagaimana tidak gugup, Alfrianto Niko ternyata dimainkan sejak awal pertandingan dan mengisi posisi yang biasa diisi nama besar Riko Simanjuntak. Tepat di akhir bulan Maret lalu, Alfrianto Niko bermain kala Persija Jakarta menghadapi Borneo. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Borneo dengan skor yang cukup umul banyak Y4-0. Diakuinya saat itu dirinya begitu gugup ketika sang pelatih menyebutkan namanya bermain. Apalagi ia harus menggantikan peran Riko Simanjuntak di sayap kanan Persija Jakarta. Namun saat bersamaan juga Alfrianto Niko merasa bangga. Saya kaget tidak menyangka bakal diminta mengisi posisi bang Riko Simanjuntak. Hal haram Riko Simanjuntak di Persija. Riko Simanjuntak telah melalui 96 pertandingan atau bermain selama 8.068 menit selama memperkuat Persija Jakarta. Dua ditanya gabung Persija ini kawaban Egi. Egi Maulana Fikri gabung ke Persija Jakarta, ini penjelasan Dusan Bogdanovic. Dusan Bogdanovic, agen dari Egi Maulana Fikri akan buka suara terkait ke Persija Jakarta. Pemain yang diinginkan Jack Mania bermain untuk Persija Jakarta Egi Maulana Fikri akhirnya menjawab tentang klub baru. Egi Maulana Fikri akhirnya sudah mendapatkan klub baru, selepas kontraknya habis di Lechia Gedangs. Kepastian soal klub baru Egi Maulana Fikri diungkap oleh sang agen, Dusan Bogdanovic. Teka-teki kemana Egi Maulana Fikri bergabung pun kini makin menemui kejelasan. Egi Maulana Fikri diungkap oleh sang agen, Dusan Bogdanovic. Teka-teki kemana Egi Maulana Fikri bergabung pun kini makin menemui kejelasan. Sebelumnya, rumor beredar jika Egi Maulana Fikri akan bergabung dengan Persija Jakarta atau Klub Liga Norwegia, FK Bodo Glim. Pemain kelahiran medan itu membela Lechia Gedangs selama tiga musim sejak 2018. Agen Egi Maulana Fikri, Dusan Bogdanovic baru-baru ini memastikan jika kliennya itu sudah memiliki klub baru. Dusan tak menyebut langsung klub baru Egi Maulana Fikri, ia hanya memastikan sang pemain bakal berangkat usai mendapatkan vaksin Covid-19. Di tengah belum pastinya klub anyarnya, Egi Maulana Fikri resmi menjadi pemain idaman The Jackmania untuk direkrut Persija Jakarta. Hal ini diketahui dari hasil polling lead bank penelitian dan pengembangan The Jackmania dalam pemilihan pemain baru yang paling diinginkan memperkuat Persija musim 2021. Di sisi lain, Egi sendiri sempat mengaku masih ingin bermain di Eropa jika tak mendapat perpanjangan kontrak baru dari Lechia Gedangs pada Januari 2021 lalu. Sudah lama saya bilang kalau saya masih penasaran untuk sukses di Eropa. Maju terus, jangan mundur. Kalau sudah maju masa mau mundur lagi. Jangan menyerah, jalani terus dan kerja lebih keras. Jangan menyerah, jalani terus dan kemenangan mar 미�far dan kemenang nyaman.